Al-Fatihah 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 Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Kita berjumpa kembali Dengan bulan penuh berkah Bulan penuh pahala Yakni bulan dimana kita Dipardukannya untuk berpuasa Ramadan Puasa Ramadan adalah puasa Atau ibadah yang Bernilai pahala besar di sisi Allah SWT Berbeda dengan ibadah-ibadah Lainnya Ibadah puasa merupakan ibadah khusus Pahala puasa Tentu sangat agung dan Tidak ternilai harganya Karena itu Nabi Besar Muhammad Menitipkan kepada umatnya Bahwa untuk berpuasa Tidak hanya Harus menahan lapar dan dahaga saja Tetapi orang yang berpuasa Harus mampu menahan diri Dari hawa nafsu Dan perilaku munengkar Yang berpotensi Merusak pahala puasa Karena Nabi bersabda Betapa banyak orang-orang Yang melaksanakan puasa Tetapi tidak dapat Atau tidak memperoleh Pahala dari puasa tersebut Hanyalah mendapatkan lapar dan haus saja Hadis di atas menjelaskan Bahwa Islam mencelak orang yang berpuasa Tapi tetap melakukan maksiat dan dosa Hirengga Dosanya berpotensi Merusak pahala puasa Dalam kitab Durotun Nasihin Dijelaskan Hal-hal yang dapat Membatalkan pahala puasa Ada lima macam Homsatu asiaat Tuhbitus saumu Aet tubetilu sawabahu Lima macam yang dapat Merusak pahala puasa Yang pertama Al-Kadibu Berkata dusta Atau berbohong Berkata dusta Adalah menyampaikan Sesuatu yang berlainan Dengan kenyataan Jika dilihat Dalam hal perbuatan Orang yang berkata dusta Juga bisa berperilaku Tidak sesuai Dengan perkataannya Dusta merupakan Dosa besar dalam Islam Induk dari masyiat lainnya Jika seseorang Sudah terlanjur berdusta Ia akan melakukan Kebohongan lain Untuk menutupi yang pertama Yang kedua Yang dapat merusak Pahala puasa Yaitu Al-Gibatu Wal-Gibatu Dalam kitab disebutkan Gibah Atau gosip Atau membicarakan Keburukan orang lain Kendati Gibah Tidak masuk Berbohong Tetapi Gibah Membicarakan Orang lain Dalam Al-Quran Dianalogikakan Gibah itu Seperti halnya Seseorang yang Memakan Bangkei Saudaranya sendiri Jadi Jika seseorang Untuk dalam Melaksanakan Puasa Tapi ia Tidak Tidak dapat Meninggalkan Gibahnya Maka orang tersebut Hanya mendapat Lapar Dan Daga Yang ketiga Wanamimatu Adu domba Atau pitna Mengadu domba Atau pitna Itu Akar dari Adu domba Itu Ketidaksenangan Atau Kebencian Tidak senang Melihat Orang lain Rukun Tidak senang Melihat Orang lain Mendapatkan Keberhasilan Maka Dengan Menyebar Pitna Untuk Merusak Kebahagiaan Atau Kerukunan Orang tersebut Jangankan Pahala puasa Islam Sangat Mengancam Orang yang Melakukan Adu domba Tidak Akan Dapat Masuk Surga Yang Keempat Waliyaminu Lugomusu Bersumpah Palsu Perbuatan Lain Yang bisa Merusak Pahala puasa Ialah Bersumpah Palsu Menyatakan Sumpah Dari Kebohongan Merupakan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Islam Apalagi Apabila Di awal Sumpahnya Itu Menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Naudu Billahi Mendalik Maka Perlaku Itu Termasuk Salah Satu Tiga Dari Dosa Besar Yang Kelima Dalam Dalam Kata Lain Tidak Dapat Menjaga Pandangan Mata Dari Sahwat Orang Yang Mengumbar Sahwat Ketika Berpuasa Pahala Puasanya Akan Gugur Sehingga Tidak Tersisa Tersisa Lagi Kecuali Yang Tersisa Itu Hanyalah Lapar Dan Haus Saja Jadi Seseorang Tidak Boleh Jelalatan Harus Menundukan Pandangan Mata Dari Lawan Jenis Yang Bukan Mahram Jadi Dapat Saya Simpulkan Bahwa Yang Merusak Pahala Puasa Ada Lima Macam Yang Pertama Berbohong Yang Kedua Bergibah Yang Ketiga Pitnah Yang Keempat Membacakan Sumpah Falsu Dan Yang Terakhir Adalah Melihat Dengan Sahwat Semoga Bermanfaat Ke Hutan Mencari Menjangan Di Jalan Menginjak Ulat Sutera Mari Kita Menjaga Pandangan Karena Setan Bisa Masuk Lewat Mata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mata 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 Terima kasih telah menonton